Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan tidak akan membayar uang tebusan untuk membebaskan 4 warga negara Indonesia yang disandra di Filipina. Pemerintah lebih memilih negosiasi untuk membebaskan sandera yang ditawan sejak pertengahan bulan April lalu. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai pemberian uang tebusan bisa menjadi presiden buruk di masa yang akan datang. Karenanya pemerintah akan bernegosiasi melalui saluran komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pemerintah Filipina. Pemerintah juga berjanji keselamatan 4 warga negara Indonesia yang disandra menjadi prioritas utama. Ya, kita terbuka tentu siapa yang ingin membantu tapi harus terkombinasi. Bapak akan memimpin lagi? Memimpin? Kita ngatur lah. Tidak dengan tebusan lagi? Jangan iming-iming tebusan lagi seperti kemarin? Tidak, tidak. Pemerintah tidak pernah dengan cara apapun berbicara tebusan. Karena itu juga kita tidak ingin, kalau makin tebusan makin terulang. Kalau yang pertama ini kan satu bulan lebih sedikit gitu Pak Nang, kira-kira kalau ini apa? Ya tentu harapan kita lebih cepat lah, lebih baik. Tapi tentu perkembangan lah yang kita harus... Memang kemarin nggak bisa ngasuh 14-14 ya Pak? Jadi 10 dulu terus 4 disitain? Berbeda tempat, berbeda pulau. Berbeda kelompok juga? Berbeda kelompok. Pak keberhasilan per data pertama ini apakah membutuhkan secara kultural kita memang dekat sama masyarakat? Ya sama-sama ASEAN, tentu motifnya juga tergantung apa motifnya. Kita kan tidak perjuangan mereka benar-benar beda juga. Tapi yang penting kita lihat bahwa itu sudah mereka gemai dengan selamat itu. Terima kasih telah menonton!